Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan coba untuk memberitahukan bagaimana cara meng-input data di cloud pada SIMPAC 5 Oke kita langsung saja Yang pertama kita menggunakan Google Chrome Kemudian kita cari dengan SIMPAC 5 Kemudian kita cari dengan SIMPAC 5 Kemudian kita ke kanan, new tab Sudah masuk, masukkan net kita, 19 Isikan passwordnya Kemudian login Oke, sudah berhasil login dan kita masuk ke dalam menu profile Disini banyak sekali menu-menunya Yang kita kalau untuk meng-input data di cloud berada pada menu pendidikan Kemudian di cloud Oke Disini ada menu, menu SIMPAC dan menu SAPK Di menu SAPK, sini saya sudah meng-input sampai tahun 2021 Tapi di menu SIMPAC, terakhir saya meng-input di tahun 2018 Oke sekarang saya coba menambahkan data di cloud Dan pun yang pertama kita lakukan yaitu meng-klik dengan tombol tambah di cloud Kemudian kita pilih jenis di cloud Fungsional perjenjangan di cloud teknis teknis lainnya atau di cloud teknis subsantial lainnya Kemudian saya disini mencoba untuk mengisi di cloud fungsional lainnya Oke, nama di cloud kita ambil salah satu contoh di tahun 2022 Hmm, 2021 Kita ikut di cloud dari Kominfo tentang data science Oke, ini datanya Kemudian kita inputkan Keterangan nama di cloud Data science Data Data science Kemudian periode di cloudnya mulai dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 20 November 2021 2021 kita arahkan ke tahun 2021 8 Oktober September, Oktober, 8 Oktober 8 Oktober sampai dengan 20 November Sampai dengan 20 November 2021 Apply Oke, kemudian kita tahan kursor Save tanggal Kemudian kita mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 20 November Kita klik tanggal 8 Kemudian save Arahkan sampai tanggal 20 Oke, kemudian apply Oke, tahun 2020 Tahun 2021 Penyelenggara Di sini penyelenggaranya kepala badan penyelitian Kepala badan Kepala badan penyelitian Dan pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Komunikasi Kepala badan penyelitian Dan informatika Dilaksanakan di Di 2 pejak Lama jamnya 71 jam 71 Oke Karena kalau hari Coba kita kosongkan Pilih Pilih dokumen Kita harapkan ke dokumen Tentu penyimpanan Ini Sesudah kita upload Kita pdfkan Kemudian kita klik Simpan Anda yakin Akan mengirim Riwayat di klat Oke Oke Data berhasil Di upload Data yang berhasil Di upload Akan muncul Di menu di bawah Dengan status Verifikasi Menunggu Artinya Artinya Menunggu Dari verifikasi Admit Oke Sekian Dan terima kasih Wabila Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh ya mampu Dola kegitaran Itu Nambah Jum